Satu tahun setelah peletakan batu pertama, akhirnya Masjid Al-Hidayah dengan luas bangunan 4.000 meter ini rampung dikerjakan. Semua fasilitas pendukungnya pun sudah siap untuk bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Masjid yang identik dengan warna putih ini dibangun di lokasi yang sangat strategis dan mudah dijangkau. Karena berada di perbatasan dua kelurahan, yaitu kelurahan Tanjung Godang Sungai Pinago dengan kelurahan Bulakan Balai Kandi, Kecamatan Payekumbu Barat. Kehadiran masjid yang dibangun melalui wakaf tanah dan bangunan dari keluarga besar Haji Hendri dan Hajah Asweti asal kota Bukit Tinggi ini, selain berada di antara dua kelurahan, juga berada di lingkungan kampus 4 Universitas Muhammadiyah Payekumbu. Di mana nantinya kehadiran masjid ini tidak hanya akan memberikan manfaat bagi masyarakat di dua kelurahan, tapi juga bisa dimanfaatkan oleh para dosen dan sivitis akademika. Tentu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ke Ibu Asweti dan Pak Hendri dan keluarga yang sudah menyumbangkan masjid di Masjid Pemadiyah Payekumbu ini, sehingga sivitis akademika Pemadiyah Payekumbu bisa memanfaatkannya dan masyarakat sekitarnya. Saya juga mengucapkan terima kasih juga kepada Pak Muslim yang sedang mengawal pembangunan sebagai ketua atau pengurus mesin ini, dan tentu kita sangat berbahagia. Hanya dalam hitungan satu tahun mesin selesai. Dengan adanya sarana ibadah di lingkungan kampus, secara langsung akan berpengaruh kepada peringkat dan ranking kampus tersebut. Jika dilihat dari salah satu indikator yaitu kelengkapan dan sarana dan prasarana. Di masa depan, masjid ini diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, akan tetapi bisa menjadi sarana pendidikan dan dakwah, serta sebagai motor untuk menggerakkan bidang sosial ekonomi ke umat. Dari Kota Payekumbu, Tim Liputan, DNI TV